Seorang siswi SMA di Kabupaten Sampang, Jawa Timur melahirkan di dalam kelas saat ujian sekolah. Pihak sekolah mengaku bahkan tidak menyangka bahwa siswi itu dalam kondisi hamil besar. Seorang siswi SMA di Kabupaten Sampang, Jawa Timur dibawa ke Puskesmas Kemuning, usai melahirkan di ruang kelas. Siswi kelas 10 itu diketahui sedang mengikuti ujian semester untuk kenaikan kelas. Namun di tengah ujian, siswi itu tiba-tiba sudah melahirkan seorang bayi sehingga suasana ruang ujian menjadi geger. Menurut kepala sekolah, peristiwa itu terjadi pada Kamis 30 November lalu dan langsung viral di media sosial. Pihak sekolah menyatakan sebelumnya siswi belajar normal dan tidak dicurigai ada tanda-tanda kehamilan. Hingga Jumat siang, siswi yang melahirkan dirujuk rumah sakit Sampang, sementara sang bayi dalam kondisi sehat. Tanda-tanda untuk mengarah kehamilan, juga ada tanda-tanda untuk mengarah melahirkan. Itu informasi dari hampir semua guru seperti itu setelah saya. Kondisi terakhir setelah melahirkan seperti apanya? Oh sekarang, alhamdulillah informasi terakhir bayinya sehat, sudah dibawa pulang. Dan untuk siswi atau siswa atau ibunya, itu sementara masih di rumah sakit karena semalam informasinya kejahit-kejahit. Karena mungkin di bawah pulang.